AS Roma memetik kemenangan krusial di lanjutan seri A 2023 per 2024. Berhadapan dengan Lazio, Ilupi menang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta di laga bertajuk derby della Capitale ini dicetak oleh Gianluca Mancini di akhir babak pertama. Berkat 3 poin ini, AS Roma kokoh di peringkat 5 dengan raihan 55 poin. Sementara Lazio tertahan di peringkat 7 dengan raihan 46 poin. Daniele De Rossi memenangi derby Roma pertamanya sejak menjadi pelatih AS Roma. De Rossi memimpin Roma mengalahkan Lazio 1-0. Kemenangan ini melanjutkan start positif De Rossi bersama Roma. Roma meraih 26 poin dalam 11 pertandingan seri A bersama mantan kaptennya itu. Menurut catatan Opta, hanya ada 2 pelatih yang punya start lebih bagus daripada De Rossi di Roma setelah 11 pertandingan. Mereka adalah Eusebio Di Francesco, 27 poin, dan Rudy Garcia, 31 poin. De Rossi pun kini sudah merasakan derby Roma sebagai pelatih dan pemain. Menurutnya, tekanan yang dirasakan di derby saat menjadi pelatih lebih besar. Agak berbeda sebagai pelatih, Anda tahu kalau kalah beban cenderung ke pelatih. Kami merasakan tekanan luar biasa. Kembali ke waktu ketika kami bertarung untuk target yang lebih prestisius. Ujar De Rossi kepada Desan. Tekanannya lebih besar sebagai pelatih. Karena setidaknya kalau masih main saya bisa berlari-lari di lapangan dan melepaskan ketegangan. Melakukan sesuatu di pinggir lapangan setelah beberapa waktu saya sampai tanya ke ofisial keempat apa jamnya berhenti. Soalnya rasanya waktu seperti tidak bergerak. Katanya, kemenangan atas Lazio membawa AS Roma mendekati 4 besar. Roma yang ada di posisi kelima klasemen Liga Italia dengan 55 poin, kini berjarak 2 angka dari zona Liga Champions. Laga derby ibu kota Italia antara Roma versus Lazio berjalan panas. Paulo dibala pamer pelindung tulang keringnya untuk mengejek gelandang Lazio, Matteo Guendouzi. Wasit Marco Gaida cukup sibuk dalam memimpin duel Roma versus Lazio. Sepanjang laga, Gaida 8 kali mencabut kartu kuning. Sebanyak 5 kartu kuning ia berikan untuk pemain Roma. Sementara 3 sisanya dialamatkannya kepada personel Lazio. Pelatih Roma, Daniele De Rossi, juga kebagian kartu peringatan dari Gaida. Pergelutan antara Paulo dibala dan Matteo Guendouzi kian jelas menggambarkan panasnya derby Roma. Ketika pertandingan menembus usia 1 jam, Dibala dan Guendouzi sempat terlibat dalam duel perebutan bola di area pertahanan Roma. Setelah itu, Dibala dan Guendouzi terlibat perdebatan sengit. Bahkan, Guendouzi sampai terlihat mencengkeram leher Dibala. Dibala memanaskan situasi dengan mengeluarkan sinpat alias pelindung tulang keringnya. Aksi itu disebut merupakan cara Dibala untuk melempar ejekan kepada Guendouzi. Sebab, sinpat Dibala dihiasi gambar kesuksesan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Seperti diketahui, Dibala menjadi salah satu Algojo yang sukses menjalankan tugas dalam kemenangan adu penalti Argentina atas Perancis di final Piala Dunia 2022. Di sisi lain, Guendouzi berada di pihak yang kalah. Eks pemain Lorient dan Arsenal itu memang menjadi bagian tim Perancis yang melaju ke partai puncak Piala Dunia 2022. Dibala disebut melakukan selebrasi kemenangan di depan Guendouzi. Sang gelandang Perancis lantas bereaksi dan menantang pemain-pemain Roma untuk menemuinya di lorong menuju ruang ganti. Rasa murka Guendouzi barangkali juga dirasakan Van Lazio yang akhirnya, setelah dua tahun, harus melihat tim kesayangan mereka kalah dalam derby Roma.